Seiring banyaknya orang yang menggunakan media sosial, cerita atau kisah pribadi pun banyak yang muncul ke permukaan. Tak hanya cerita yang menyenangkan dan membuat orang terharu, ada juga cerita sedih yang memilukan. Dan pemirsa inilah Lika-Liku Cinta para Warganet versi on the spot. Beberapa hari lalu, tiga gadis di kota Makassar menyita perhatian Warganet karena videonya yang tersebar di media sosial. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya sudah selalu seterdapan. Insya Allah tahun ini sudah sarjana. Jadi yang mau nikahin saya, silahkan datang ke rumah. Alamat saya ada di Kekala. Oke. Ketiga mahasiswi di tingkat akhir di salah satu universitas di Makassar itu mengaku siap untuk dilamar dan dinikahi. Mereka bahkan mempersilahkan pria yang sedang mencari pasangan hidup dan berminat kepada mereka untuk mendatangi rumahnya dan bertemu orang tua mereka. Bisa menghubungi saya di mana alamat di jalan Kiai Anisalin nomor 18, Bulu Pumbak. Atau lebih tepatnya hubungi orang tua saya yang bernama Makdudin dan Nurjana. Terima kasih. Banyak reaksi atas viralnya video tersebut. Beberapa diantaranya ada yang meragukan atas penawaran dari gadis-gadis tersebut. Sudah hampir di D.O. Insya Allah tidaklah. Sekarang sudah mau hampir disudah. Amin. Alhamdulillah. Yang mau beristrih secapatnya hubungi saya ya. Alhamdulillah ada di Bulu Pumbak. Kalau lebih tepatnya hubungi Pak Haji Ani Mudin. Terima kasih. Dalam berpacaran emang banyak sekali lika-liku yang terjadi. Salah satunya adalah godaan yang membuat salah satu pihak berselingkuh. Belum lama ini sebuah screenshot chat WhatsApp viral di media sosial. Isi dari chat tersebut memperlihatkan ketegaran seorang cowok yang melihat pacarnya selingkuh. Cowok yang bernama Aziz itu menghubungi kekasihnya Caca dan bertanya sedang apa. Namun saat sang cewek menjawab sedang di rumah, Aziz langsung mengirimkan bukti bahwa ia berbohong. Bukti itu adalah foto pacarnya yang sedang dibonceng oleh laki-laki lain. Cowok berikut ini mungkin harus diacungi jempol karena usahanya di media sosial yang pantang menyerah. Cowok ini dengan pedenya selalu nembak hampir semua cewek yang dikenal di Facebook. Meskipun selalu berakhir tragis karena ditolak, cowok tersebut tetap saja berusaha dengan target yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Foto-foto kandesnya kisah cinta seorang pria bernama Deddy Setiawan viral di media sosial. Padahal pria itu mengaku sudah 10 tahun pacaran. Ada sekitar 15 foto yang menunjukkan foto kedekatannya antara Deddy dan kekasihnya sejak tahun 2008. Namun pada tahun 2018, Deddy malah terlihat menghadiri nikahan pacarnya itu karena menikah dengan pria lain. Tentu saja unggahan foto tersebut membuat warganet merasa kasihan dengan nasib Deddy. Namun selama beberapa hari ada kabar jika hal tersebut adalah hoax dan menyebut jika mereka berdua hanya teman baik sedari masa sekolah. Lalu pada 13 Februari, pria ini membuat surat klarifikasi. Deddy membenarkan jika ia pernah menjelin hubungan dengan wanita tersebut pada tahun 2008 hingga 2014. Dan sejak itu mereka hanya berteman saja. Dia mengaku postingannya itu hanya curhat saja. Di surat ini pun Deddy meminta maaf kepada mantan kekasihnya serta pihak keluarga jika menyakiti perasaan. Seorang wanita yang telah berpacaran selama 8 tahun harus pasrah saat pria yang dicintainya harus menikah dengan wanita lain. Awalnya pria itu sempat mengajaknya menikah, namun minta ditunda. Dan karena si pria tidak mau menunggu lama, akhirnya ia memutuskan menikahi wanita yang tak lain adalah rekan kerjanya. Ternyata si pria tersebut sudah berhubungan saat masih berpacaran dengan wanita itu. Meskipun disakiti, sang wanita ini menerima kataan dengan lapang dada. Akhir tahun 2014, seorang perempuan bernama Tori Stakovich iseng menulis status yang isia mengajak kencan seorang pria bernama Ben Axelrod. Tadi sangka, ternyata status itu direspon oleh Ben dan mau kencan apabila Tori mau mentraktirnya. Dari keisangan itu, mereka akhirnya bertemu dan merasa tertarik satu sama lain. Dan setelah empat tahun berlalu, Ben lalu menulis cuitan bahwa ia ingin menikahi Tori. Dan hanya selama beberapa menit, Ben pun mengunggah foto saat ia berlutut di depan Tori untuk belamarnya. Ia pun kemudian nge-tweet lagi jika Tori mengatakan iya saat belamarnya. Wah, ternyata happy ending. Seorang gadis bernama Mari Arsio melakukan hal kreatif saat nembak cowok yang disukainya. Ia dengan telah tanya membuat sebuah slide presentasi PowerPoint dengan judul Alasan Kenapa Kamu Harus Kencang Denganku. Di beberapa slide, ada alasan yang menyebutkan bahwa ia akan bertambah cantik dan terkenal selang beberapa tahun. Ada juga alasan bahwa ia merupakan sosok yang bisa mengubah penampilan dari penampilan anggun hingga casual. Slide presentasi yang diugah ke akun Facebook miliknya itu langsung viral. Lantaran menarik perhatian warganet. I'm a gypsy in my soul Someone's settled in these bones Just a wonder with no clue And my only map is you I get lost like riding hood You're my hunter in the woods Saving me every time You're a stranger You're a stranger Seorang cowok di negara Chile menarik perhatian warganet karena memberikan hadiah unik bagi pacarnya yang bernama Syaira. Cowok bernama Polo Lumanlan itu memberikan sebuah makalah yang mengkaji kisah cinta mereka selama 3 tahun pacaran. Tesis yang berjudul pengalaman dan analisis mendalam tentang pengaruh faktor alami dan fenomenal terhadap dua sistem tubuh dan sifat independen meredah. Diberikan Polo kepada kekasih itu di akhir tahun 2017 kemarin. Dan memirsa telah beberapa likali kucinta warganet versi on the spot. Kini bukan zamannya lagi para wanita berada di bangku belakang jika sedang bergendara. Ya, wanita-wanita berani unjuk gigi dalam hobinya mengendarai sepeda motor. Baik ketika melakukan perjalanan keliling dunia, menjadi wanita tercepat di dunia, maupun gathering terbesar yang dihadiri lebih dari 600 lady bikers. Selengkapnya setelah jeda berikut ini.